Di alun-alun Istana Sekte Laut Barat, debu beterbangan, dan suasana benar-benar sunyi. Cedera Su Ying sangat serius, dan dia sudah kehilangan kemampuan bertarung. Namun, Feng Wuchen mengetahui batas kemampuannya dan tidak membunuhnya. Kalau tidak, Su Ying pasti akan mati. Feng Wuchen perlahan melayang ke bawah, dan sudut mulutnya melengkung menjadi senyuman arogan dan jahat, yang membuat orang merasa takut. Jangan khawatir, dia belum mati, kata Feng Wuchen arogan dengan sikap merendahkan. Setelah berhenti sejenak, Feng Wuchen melanjutkan, jenius terkuat dari Sekte Laut Barat memang tidak lemah. Ini patut dipuji. Di tangga Istana, Luo Tian Feng dan ke-6 tetua menatap Feng Wuchen dengan tajam seolah mereka ingin memakannya. Bawa Su Ying kembali untuk sembuh, kata Luo Tian Feng dingin, dan segera, beberapa murid pergi. Feng Wuchen, kekuatanmu benar-benar di luar imajinasi kami, lanjut Luo Tian Feng. Kekuatan kunomu, teknik gerakanmu, dan tubuhmu yang kuat semuanya mengejutkan kami. Karena Su Ying kalah, bukankah kamu harus menepati janjimu? Feng Wuchen bertanya sambil tersenyum. Luo Tian Feng mengetahui tentang keberadaan kekuatan kuno, jadi Feng Wuchen tidak terkejut sama sekali. Sebagai seorang ahli di puncak alam ilahi tahap ke-9, jika dia bahkan tidak tahu tentang kekuatan kuno, maka dia akan menjalani hidupnya dengan sia-sia. Siapa kamu? Luo Tian Feng bertanya, mengabaikan pertanyaan Feng Wuchen. Apa? Apakah Anda akan menarik kembali kata-kata Anda? Dengan kekuatan yang begitu kuat, tidak bisakah Anda kalah? Luan Sen menyela dengan sedikit ejekan dalam kata-katanya. Anak nakal, apa katamu? Seorang tetua segera memarahi dengan marah. Kamu tidak perlu peduli siapa aku. Kalah tetap kalah. Jika kamu setuju bertaruh, kamu harus mengaku kalah, kata Feng Wuchen dingin. Suaranya yang dingin membuat bulu kuduk orang berdiri. Sekte itu secara alami akan memberimu ramuan herbal, tapi kami tidak mengatakan bahwa kamu bisa lolos dari kematian dengan menerobos masuk ke dalam Sekte Laut Barat. Anda harus hidup untuk mengambil ramuan itu, kata Luo Tian Feng dengan muram, terlihat sangat menakutkan. Kamu ingin membunuhku karena kamu kalah? Apakah Anda takut tidak mampu kehilangan muka? Anda terputus dari benua lain, jadi apa yang perlu ditakutkan? Ling Xiao Xiao berkata dengan dingin, wajahnya tidak menunjukkan rasa takut. Huff! Aturan adalah aturan. Tidak peduli siapa Anda, siapapun yang berani menerobos ke Sekte Laut Barat harus mati. Seorang pria parubaya berteriak dengan dingin. Tuan Istana, sepertinya mereka tidak berencana membiarkan kita kembali hidup-hidup. Sungguh sekelompok orang yang tercela dan tidak tahu malu. Mi Putih mengerutkan kening. Feng Wuchen mencibir, saya sudah menebaknya. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kaisar Merah bertanya dengan suara rendah. Ayo kita beli ramuannya dulu. Tidak perlu khawatir, kata Feng Wuchen tanpa sedikitpun rasa panik atau takut. Karena kamu kalah, maka keluarkan ramuannya. Kamu tidak perlu khawatir apakah kita bisa meninggalkan tempat ini hidup-hidup atau tidak. Feng Wuchen mencibir dengan arogan. Luo Tian Feng terdiam beberapa saat, lalu dia melambaikan tangannya. Daun ekor phoenix sembilan warna melayang keluar, dan itu persis sama dengan daun ekor phoenix sembilan warna yang diperoleh Feng Wuchen. Saudara Feng, itu adalah daun ekor phoenix sembilan warna. Ling Xiao langsung merasa gembira. Daun ekor phoenix sembilan warna ini setidaknya berumur seribu tahun. Feng Wuchen berkata dengan gelisah, buru-buru meraih udara, menyedot ramuan itu, takut Luo Tian Feng akan menarik kembali kata-katanya. Namun, Feng Wuchen terlalu khawatir. Sebagai puncak pembangkit tenaga listrik alam ilahi tingkat ke sembilan, Luo Tian Feng, master sekte-sekte laut barat, karena dia menyetujui taruhan tersebut, dia tentu saja tidak akan menarik kembali kata-katanya. Feng Wuchen, jika kamu bersedia tunduk pada sekte ini, sekte ini mungkin akan membiarkan kalian semua hidup, kata Luo Tian Feng dingin, juga tega menghargai bakat. Feng Wuchen masih muda, tidak hanya kekuatannya yang menakutkan, tetapi dia juga memiliki api gagak dan artefak ilahi. Seorang jenius yang tak tertandingi, Luo Tian Feng ingin merekrutnya juga. Sayang sekali Luo Tian Feng terlibat dalam fantasi liar. Siapakah Feng Wuchen? Feng Wuchen adalah ketua aliansi-aliansi Dewa Naga. Bagaimana dia bisa tunduk pada sekte laut barat yang terputus dari dunia? Saya tidak tertarik, kata Feng Wuchen sambil tersenyum dingin, menolaknya tanpa ragu-ragu. Karena kamu tidak tertarik, maka jangan salahkan sekte ini karena tidak berperasaan. Luo Tian Feng berteriak dengan dingin. Aura mengerikan menyapu dengan liar, dan niat membunuh melonjak ke langit. Tidak mudah membunuhku, kata Feng Wuchen percaya diri. Bahkan jika kamu lari sampai ke ujung bumi, sekte ini akan mencabik-cabikmu. Mereka yang menerobos ke sekte laut barat harus mati. Luo Tian Feng berteriak dengan marah. Kekuatan yang sangat menakutkan mulai diaktifkan, hampir mencekik. Pergi ke daratan jika kamu bisa. Feng Wuchen berkata dengan nada mengejek. Jarinya sudah berada di dahinya. Feng Wuchen mengaktifkan segel naga emas. Cahaya kemasan melintas di antara alisnya, dan kekuatan yang mulia dan menakutkan meledak. Terlebih lagi, itu disertai dengan auman naga yang halus. Sungguh menakjubkan dan penuh penindasan. Ini adalah ekspresi Luo Tian Feng dan yang lainnya berubah drastis. Terima kasih untuk jamunya. Sampai jumpa lagi. Feng Wuchen tersenyum cerah. Lalu, dia berteriak, perjalanan luar angkasa. Oh tidak, ekspresi Luo Tian Feng berubah lagi, dan dia segera berlari keluar. Menurutmu kemana kamu akan pergi? Luo Tian Feng berteriak dengan marah. Dia tiba dalam sekejap, dan telapak tangannya menyerang tanpa ampun. Gemuruh. Berdengung. Berdengung. Telapak tangan Luo Tian Feng menghantam kehampaan, dan seluruh daratan berguncang. Ruang terang menjadi gelap dalam sekejap mata. Pilar air besar yang tak terhitung jumlahnya melesat ke langit, dan gelombang besar setinggi ratusan meter bergulung terus-menerus. Sayangnya, kekuatan mengerikan itu meledak ke udara. Feng Wuchen dan yang lainnya sudah lama pergi. Tidak masuk akal. Ini tidak masuk akal. Luo Tian Feng sangat marah. Para tetua dan murid sekte Laut Barat tercengang. Wajah mereka dipenuhi keterkejutan dan ketidakpercayaan. Luo Tian Feng secara pribadi telah bergerak, tetapi dia tidak dapat menghentikan Feng Wuchen dan yang lainnya untuk melarikan diri. Skill gerakan mengerikan macam apa itu? Mau pergi? Tidak semudah itu. Luo Tian Feng berkata dengan marah. Dia tiba-tiba menoleh untuk melihat ke arah daratan dan melesat dengan kecepatan tinggi. Jelas sekali bahwa Feng Wuchen dan yang lainnya melarikan diri ke arah daratan. Tidak perlu menebak sama sekali. Mengejar. Jangan biarkan mereka lolos. Tetua Agung berteriak dengan marah. Para ahli alam transformasi dewa pindah satu demi satu. Desir. 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 Lusinan sosok terbang keluar. Di ruang redup, mereka seperti bintang jatuh. Ketika Feng Wuchen dan yang lainnya muncul lagi, mereka telah kembali ke pantai Laut Barat. Hampir saja. Kami hampir tidak bisa melarikan diri. Ayo cepat. Feng Wuchen menghela nafas lega. Dia tidak berhenti sama sekali dan terus pergi dengan kecepatan tinggi. Kamu pikir kamu akan pergi kemana? Teriakan marah Luo Tian Feng tiba-tiba terdengar. Kecepatan ahli transisi pertama sangat mengerikan. Mereka menyusul begitu cepat. Kaisar Merah terkejut. Teriakan tiba-tiba itu membuatnya sangat ketakutan hingga jantungnya hampir terbang keluar. Hallmaster, gunakan space travel lagi. Kata Miputi dengan panik. Akan aneh jika dia tidak takut saat menghadapi ahli transisi pertama. Kakak Feng, sudah terlambat. Ling Xiao berkata sambil mengerutkan kening. Seperti yang diharapkan dari pakar transisi pertama. Hati Feng Wuchen mencelos. Dia tidak menyangka Luo Tian Feng benar-benar berani mengejar mereka. Yan Panjang. Hentikan dia. Feng Wuchen mengirimkan perintahnya. Desir. Saat dia menerima pesanan, Yan Long melesat dengan kecepatan tinggi. Auranya melonjak dan mengguncang langit dan bumi. 992. Ledakan. Berdengung. Yan Long tiba dalam sekejap dan bertabrakan dengan Luo Tian Feng. Dengan ledakan yang menghancurkan bumi, energi yang sangat menakutkan berubah menjadi bila angin yang tersapu. Pegunungan di sekitar pantai langsung berubah menjadi abu, dan pusaran besar sedalam puluhan ribu kaki muncul di permukaan laut seolah mampu melahap segalanya. Kekuatan destruktif dari tabrakan ahli transisi pertama bisa dikatakan sangat menggemparkan. Kekuatan yang sangat kuat, Luo Tian Feng terkejut. Dia tidak menyangka akan menghadapi lawan yang begitu menakutkan setelah tidak meninggalkan Laut Barat selama bertahun-tahun. Tidak sederhana, Yan Long sedikit mengernyit. Jelas sekali bahwa lawannya sama kuatnya. Setidaknya Yan Long tidak berani meremehkannya. Keduanya bentrok sesaat lalu berhenti. Siapa kamu? Luo Tian Feng bertanya dengan cemberut. Dia yakin dia belum pernah melihat Yan Long sebelumnya, apalagi mengetahui asal-usulnya. Klan Naga, Yan Long menjawab dengan acuh tak acuh. Klan Naga, ekspresi Luo Tian Feng berubah drastis, dan wajahnya penuh keterkejutan. Yan Long berkata, kamu tidak lemah. Karena Sekte Laut Barat telah kalah, mengapa kita harus melanjutkan masalah ini? Sekte Laut Barat memang kalah, tapi ini tidak mewakili aturan Sekte Laut Barat. Feng Wuchen menerobos masuk ke Sekte Laut Barat adalah pelanggaran berat. Luo Tian Feng berkata dengan dingin, seolah dia tidak mau menyerah. Meskipun Yan Long kuat, kekuatan Luo Tian Feng juga cukup menakutkan. Jika mereka benar-benar bertarung, sulit untuk mengatakan siapa yang akan menang. Wus! Pada saat ini, enam Tetua Agung dari Sekte Laut Barat dan para ahli di alam transformasi ilahi terbang mendekat. Formasinya sangat menakutkan. Alam transformasi pertama, saat dia melihat Yan Long, ekspresi Tetua Agung itu tiba-tiba menjadi serius. Aura orang ini sangat menakutkan. Saya khawatir kekuatannya tidak kalah dengan pemimpin Sekte. Tetua kedua mengerutkan kening, diam-diam terkejut. Yan Long dengan tenang melirik ahli alam transformasi ilahi dari Sekte Laut Barat, lalu berkata, Sekte Laut Barat dan daratan utama telah damai selama bertahun-tahun. Saya rasa Anda tidak ingin memulai perang karena ini. Mengapa bukankah kamu membuat masalah besar menjadi kecil? Jangan pernah memikirkannya, daratan juga telah menyetujui aturan yang ditetapkan oleh Sekte Laut Barat. Sekarang, kamulah yang pertama kali melanggar aturan. Seorang Tetua menegur dengan marah. Bukankah kamu juga melanggar peraturan sekarang? Lihatlah kakimu, ini adalah daratan. Suara Feng Wuchen terdengar. Bajingan, kami mengejarmu, salah satu tetua menjadi marah. Feng Wuchen mengangkat bahu dan tersenyum. Kita seimbang. Anda, melihat sikap Feng Wuchen yang acu tak acu, tetua itu hampir mati karena marah. Jika aku tidak memaksa masuk, aku tidak akan punya kesempatan untuk memprovokasimu. Aku tidak akan punya kesempatan untuk bertaruh. Aku tidak akan bisa mendapatkan daun ekor Phoenix sembilan warna. Aku tidak punya pilihan selain menyinggung perasaanmu, kata Feng Wuchen sambil tersenyum tipis. Ekspresi Luo Tian Feng sedikit berubah ketika dia mendengar ini. Dia bertanya dengan heran, kamu merencanakan semua ini. Feng Wuchen berkata, itu benar. Saya sudah lama mengetahui tentang aturan Sekte Laut Barat. Jika saya menginginkan tanaman herbal, saya harus mendobraknya. Saat-saat yang sulit membutuhkan tindakan yang sangat mendesak. Saya benar-benar membutuhkan ekor Phoenix sembilan warna daun. Senior, jika aku bisa menyempurnakan pil ember kelas sembilan, aku pasti tidak akan melupakanmu. Bisakah kamu menganggapnya sebagai permintaan maaf karena membobol Sekte Laut Barat? Saat ini, Feng Wuchen tidak lagi sombong seperti di Sekte Laut Barat. Pil ember kelas sembilan, Luo Tian Feng mengerutkan kening karena curiga. Bagaimana Luo Tian Feng bisa percaya bahwa Feng Wuchen dapat menyempurnakan pil ember kelas sembilan? Kamu seorang alkemis kelas sembilan. Tetua Agung bertanya dengan kaget, memandang Feng Wuchen dengan tidak percaya. Mendengar ini, Feng Wuchen kemudian mendesak segumpal kekuatan jiwa untuk membuktikan identitasnya sebagai seorang alkemis. Seorang alkemis kelas sembilan, tetua Agung tiba-tiba berseru, wajahnya penuh dengan keterkejutan. Dia benar-benar seorang alkemis kelas sembilan. Beberapa ahli alam transformasi ilahi lainnya juga berseru, mata mereka hampir keluar dari rongganya. Apa? Luo Tian Feng menatap tetua Agung dengan kaget, lalu menatap Feng Wuchen. Tak satu pun dari mereka yang berani percaya bahwa Feng Wuchen muda sebenarnya adalah seorang alkemis kelas sembilan. Melihat seluruh benua, hanya ada sedikit orang yang bisa mencapai alam alkemis kelas sembilan. Dapat dikatakan bahwa mereka belum pernah melihatnya sebelumnya. Tapi ini pernah terjadi pada seorang junior muda. Bagaimana mereka bisa mempercayainya? Pil ember kelas sembilan sudah cukup bagimu untuk memasuki alam transformasi kedua. Feng Wuchen tersenyum tipis. Feng Wuchen sangat percaya pada godaan pil ember kelas sembilan. Siapakah Wang Jiuchong bagimu? Luo Tian Feng mengerutkan kening dan bertanya. Jadi, kamu kenal dengan tetua Agung Akademi Jiwa Suci? Feng Wuchen tersenyum tipis. Dia adalah murid ketua balai. Luan Shen menyelah. Di, murid, ekspresi Luo Tian Feng dan tetua Agung berubah drastis. Hati mereka kacau saat mereka melihat Luan Shen dengan kaget. Tetua Agung Akademi Jiwa Suci, seorang alkemis kelas sembilan, sebenarnya adalah murid Feng Wuchen. Mengejutkan. Sangat mengejutkan. Luo Tian Feng dan yang lainnya merasa seperti terkena serangan jantung. Bagaimana ini mungkin? Dia muridmu. Wajah Luo Tian Feng dipenuhi rasa tidak percaya dan kaget. Luo Tian Feng awalnya mengira Feng Wuchen adalah murid Wang Jiuchong. Dia tidak menyangka sebaliknya. Benua telah berubah terlalu banyak dalam beberapa tahun terakhir. Sekarang, tiga wilayah utama berada di bawah kendali Master Aula. Dia juga telah mendirikan aliansi Dewa Naga, pavilion artefak abadi, klan Beiksuan, dan Akademi Jiwa Suci semuanya telah menyerah. Kami juga telah menghancurkan kuil Raja Dewa. Sekarang, ketua balai adalah pemimpin aliansi. Bai Mi menambahkan dengan bangga. Pavilion artefak abadi, klan Beiksuan, dan Akademi Jiwa Suci semuanya telah menyerah. Luo Tian Feng dan yang lainnya bahkan lebih terkejut lagi. Jiwa mereka hampir terbang keluar dari tubuh mereka. Lusinan kultifator tingkat transformasi ilahi dari sekte laut barat tercengang. Ini adalah eksistensi teratas di benua ini. Kini, mereka semua telah menyerah kepada seorang pemuda. Ini adalah lelucon terbesar di dunia. Sekte laut barat terisolasi dari dunia. Bagaimana kamu bisa tahu? Saya tidak takut untuk memberitahu Anda bahwa Master Pavilion artefak abadi juga adalah murid Master Aula. Lanjut Bai Mi. Sepertinya dia tidak akan berhenti sampai Luo Tian Feng dan yang lainnya ketakutan setengah mati. Luo Tian Feng dan yang lainnya benar-benar tercengang. Mereka sangat terkejut hingga seluruh tubuh mereka gemetar. Melihat Luo Tian Feng dan yang lainnya yang terkejut, Feng Wu Chen berkata dengan serius, Sekarang suku iblis merajalela di benua ini, mengancam kelangsungan hidup semua kekuatan, besar dan kecil. Pil kelas sembilan adalah satu-satunya harapan kita. Jika-jika kita kalah, benua ini akan diperintah oleh suku iblis. Pada saat itu, bahkan sekte laut barat pun tidak akan bisa lolos dari kehancuran. Setelah jeda, Feng Wu Chen melanjutkan, Senior, Anda sangat kuat. Sekte laut barat mungkin dapat membantu kami. Tentu saja, jika Anda tidak bersedia, saya tidak akan memaksa Anda. Saya harap Anda dapat memahami bahwa saya punya menyinggungmu sebelumnya. Setelah hening lama, Luo Tian Feng akhirnya berbicara, pil ember kelas sembilan. Mendengar ini, Feng Wu Chen sangat gembira. Dia tersenyum bahagia dan berkata, Bagus. Setelah pil berhasil dimurnikan, saya akan mengirim seseorang untuk mengirimkannya ke sekte laut barat. Ketika Luo Tian Feng menyerah, Feng Wu Chen juga menghela nafas lega. Huff, saya harap Anda menepati janji Anda. Luo Tian Feng mendengus dingin. Senior, jangan khawatir. Feng Wu Chen berkata sambil tersenyum. Ayo pergi, kata Luo Tian Feng. Tapi saat dia hendak pergi, dia berhenti. 993. Terima kasih, Senior. Feng Wu Chen tidak menyangka Luo Tian Feng memberinya dua daun ekor feniks sembilan warna lagi. Dia sangat gembira. Hah, Luo Tian Feng mendengus dingin dan terbang menjauh. Tetua Agung melihat lagi ke arah Feng Wu Chen sebelum terbang menjauh juga. Yang lain mengikuti di belakangnya. Kejutan yang tak terduga, Feng Wu Chen tersenyum bahagia. Diam-diam dia bersyukur. Feng Wu Chen tidak menyangka mendapat keuntungan tak terduga dari menerobos ke sekte laut barat kali ini. Kakak Feng, tiga batang daun ekor feniks sembilan warna dapat digunakan untuk memurnikan tiga pil lagi. Ling Xiao Xiao berkata dengan gembira, senyuman manis muncul di wajah cantiknya. Feng Wu Chen tersenyum bahagia. Bukan itu saja, ketiga daun ekor feniks sembilan warna ini berumur lebih dari seribu tahun. Seseorang dapat memurnikan dua pil. Seseorang dapat memurnikan dua pil. Bukankah itu berarti enam pil? Kaisar merah terkejut. Itu benar. Termasuk yang asli, total ada tujuh ember pils. Tiga daun ekor feniks sembilan warna ini sudah cukup. Jika tidak berhasil, saya masih bisa menyempurnakan pil kelas sembilan lainnya. Di antara ramuan berharga yang ditemukan di endless abyss, ada banyak yang bisa digunakan untuk memurnikan pil kelas sembilan, kata Feng Wu Chen gembira sambil tersenyum cerah. Pada titik ini, Feng Wu Chen memandang Yan Long dan berkata, Yan Long akan menerobos transformasi kedua. Saya akan memberi anda pil ember yang pertama. Berikan padaku, guru. Ini, Yan Long sedikit terkejut dan memandang Feng Wu Chen dengan kaget. Tidak perlu bicara lagi, aku tahu kekuatanmu. Feng Wu Chen melambaikan tangannya dan berkata, satu untuk Master Sekte Laut Barat, Luo Tian Feng, satu untuk Xiao Xiao, satu untuk Kera Iblis Bermata Tiga dan Harimau Pemakan Surga, satu untuk Yan Huo dan Yan Huo. Saya akan melakukannya simpan tiga untuk saat ini. Sisa Batu Ember untuk kamu kembangkan. Itu hebat. Kaisar Merah dan dua orang lainnya tersenyum bahagia. Kekuatan Batu Ember cukup untuk kamu kembangkan. Saat kamu menerobos ke alam transformasi ilahi, aku akan menyiapkan pilnya untukmu, kata Feng Wu Chen sambil tersenyum. Terima kasih banyak, Hallmaster, Kaisar Merah dan dua orang lainnya membungkuk dengan penuh semangat. Tanpa basa-basi lagi, Feng Wu Chen dan yang lainnya segera kembali ke Kuil Dewa Naga. Setelah kembali ke Kuil Dewa Naga, Feng Wu Chen segera memasuki Pagoda Sembilan Kosmos untuk memurnikan pil. Adapun ramuan tambahan lainnya, Feng Wu Chen sudah menyiapkannya. Sekarang dia telah mendapatkan daun ekor Phoenix Sembilan Warna, itu sudah cukup untuk memurnikan pil. Meskipun Feng Wu Chen telah melangkah kerana alkemis tingkat sembilan, masih ada tingkat kesulitan tertentu dalam menyempurnakan pil tingkat sembilan, apalagi pil ember yang belum pernah dia sempurnakan sebelumnya. Bahkan Dewa Naga jahat belum pernah memurnikannya. Oleh karena itu, Feng Wu Chen harus sangat berhati-hati. Bagaimanapun, tanaman obat terbatas dan hanya dapat ditemukan secara kebetulan. Di lantai dua, di dalam alam ilusi tanpa batas, Feng Wu Chen telah menyiapkan bahan obat. Feng Wu Chen sangat bersemangat, seolah-olah dia sudah bisa membayangkan efek mengerikan dari pil ember. Satu pil ember seharusnya cukup bagiku untuk menerobos ke tingkat kelima alam transformasi ilahi. Semakin Feng Wu Chen memikirkannya, dia menjadi semakin bersemangat. Dia tidak sabar untuk meminum pil ember untuk berkultivasi. Bisakah anak ini benar-benar menyempurnakan ember pil? Kera iblis bermata tiga memandang Feng Wu Chen dengan ragu-ragu. Kera iblis bermata tiga telah melihat banyak alkemis yang kuat. Selain Dewa Naga jahat, ia belum pernah melihat alkemis tingkat sembilan lainnya, apalagi yang semuda itu. Tidak dapat dipungkiri bahwa hal itu akan menimbulkan kecurigaan. Seharusnya tidak menjadi masalah bagi Feng Wu Chen untuk mendapatkan warisan Dewa Naga jahat. Harimau pemakan surga cukup mempercayai Feng Wu Chen. Diam! Jika Anda tidak ingin berkultivasi, keluarlah! Macan tutul liar memarahi dengan suara rendah. Huff! Saat aku menerobos transisi kedua, aku pasti akan melumpuhkanmu! Kata Kera iblis bermata tiga dengan suara rendah dengan ekspresi galak di wajahnya. Peng! Dengan pikiran, api hitam diaktifkan dan kekuatan jiwa yang kuat dicurahkan ke dalamnya. Energi spiritual daun ekor Phoenix sembilan warna sangatlah penting. Kualitas pil ember bergantung pada daun ekor Phoenix sembilan warna dan batu ember. Feng Wu Chen bergumam pada dirinya sendiri. Kemudian, dia mengkalsinasi ramuan lainnya. Kalsinasi tanaman obat adalah hal yang mudah bagi Feng Wu Chen. Di bawah kalsinasi api hitam, itu berhasil diselesaikan dalam beberapa puluh detik. Bagi Feng Wu Chen, bagian tersulitnya adalah memadukan esensi daun ekor Phoenix sembilan warna dengan ramuan tambahan lainnya. Daun ekor Phoenix sembilan warna mengandung energi spiritual murni dalam jumlah besar. Sangat sulit untuk memadukannya dengan cairan obat lainnya. Batu ember mengandung energi murni, sehingga tidak terlalu sulit untuk memadukannya. Setelah memurnikan esensi dari lusinan tumbuhan, Feng Wu Chen membungkusnya dengan kekuatan jiwanya untuk mencegahnya menguap. Feng Wu Chen mengeluarkan batu ember. Dengan cakarnya, dia mengembunkan gumpalan api hitam lainnya. Feng Wu Chen secara langsung menyerap sejumlah energi murni dari batu ember. Api hitam adalah api terkuat di dunia. Tidak perlu banyak usaha untuk membakar batu ember. Semuanya berjalan lancar. Feng Wu Chen menyeringai. Dalam waktu kurang dari dua menit, Feng Wu Chen telah menyiapkan energi murni batu ember dan cairan obat herbal tambahan. Yang tersisa hanyalah esensi daun ekor Phoenix sembilan warna. Feng Wu Chen menarik napas dalam-dalam dan menekan rasa gugup di hatinya. Peng mengaktifkan api hitam dan kekuatan jiwa pada saat yang sama, Feng Wu Chen melambaikan tangannya. Daun ekor Phoenix sembilan warna dari keluarga Yuan terbang ke tangannya. Dengan berpikir, api hitam langsung menjadi lebih kuat. Feng Wu Chen mengkalsinasi daun ekor Phoenix sembilan warna sambil menyerap esensi tumbuhan untuk mencegah hilangnya energi spiritual. Sangat bagus. Energi spiritual tidak hilang. Feng Wu Chen sangat gembira. Energi spiritual yang sangat besar. Macan tutul liar diam-diam terkejut. Sebatang ramuan sebenarnya memiliki energi spiritual yang sangat besar. Saya tidak dapat mempercayainya. Kera iblis bermata tiga dan harimau pemakan surga juga sangat terkejut. Esensi daun ekor Phoenix sembilan warna dengan cepat diserap oleh Feng Wu Chen. Cairan obat itu memancarkan sinar sembilan warna yang cemerlang. Itu sangat mempesona. Momen paling krusial, Feng Wu Chen menarik napas dalam-dalam dengan ekspresi serius. Feng Wu Chen melambaikan tangannya, dan cairan obat asli terbang. Gerakan tangan Feng Wu Chen berubah dengan cepat. Segera setelah itu, dia menggabungkan kedua cairan obat itu menjadi satu. Saat mereka bergabung, cahaya menyelaukan menyelimuti seluruh ilusi abadi. Detik berikutnya, Feng Wu Chen tiba-tiba meningkatkan intensitas apinya. Kekuatan jiwa yang kuat terus mengalir ke dalamnya. Untungnya, dewa naga jahat ada di alam dendi. Feng Wu Chen berpikir dalam hati. Dengeng dengungan. Cairan obat menyatu, dan energi yang kuat meledak. Ilusi abadi berdengung dan bergetar. Aura yang sangat kejam menyapu seperti badai. Feng Wu Chen terus mengubah gerakan tangannya yang dalam, dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk menggabungkan dua cairan obat. Ketika kedua cairan obat itu benar-benar menyatu, aura yang lebih kuat tersapu. Cahaya sembilan warna yang cemerlang meledak lagi. Ketiga binatang purba itu sangat terkejut. Mereka menatap pancaran sembilan warna di tangan Feng Wu Chen dengan mata terbuka lebar. Mereka dapat merasakan betapa besarnya energi spiritual. Padatkan pilnya. Feng Wu Chen tiba-tiba berteriak. Ekspresinya dipenuhi kegembiraan. Setelah berhasil menggabungkan cairan obat, Feng Wu Chen merasa lega sepenuhnya. Selanjutnya, dia akan menunggu dengan sabar hingga pil ember kelas sembilan muncul. 994. Bentuk pil Ketika bentuk embrio pil sudah benar-benar terkondensasi, Feng Wu Chen tiba-tiba berteriak dengan wajah penuh kegembiraan. Feng Wu Chen membungkukkan tangannya dan menarik api hitam dan kekuatan jiwa. Sebuah pil yang memancarkan sinar sembilan warna muncul di telapak tangannya. Energi spiritual yang padat dan kuat menyebar ke setiap sudut alam ilusi janji. Karena berada di alam ilusi janji, ia tidak menarik petir apapun. Jika berada di luar, pil kelas sembilan yang menakutkan akan menarik petir yang pasti akan membuat khawatir semua ahli di benua itu. Kesuksesan! Kesuksesan! Haha! Pil ember kelas sembilan sukses! Melihat pil di telapak tangannya, Feng Wu Chen tertawa gembira. Pil ember kelas sembilan. Dia benar-benar berhasil menyempurnakannya. Sungguh energi spiritual yang menakutkan. Ini lebih kuat dari pil kelas sembilan manapun. Ketiga binatang purba itu sangat terkejut. Untuk dapat mengejutkan mereka, orang dapat melihat betapa menakutkannya pil ember kelas sembilan. Pil ember yang dimurnikan dari batu ember bahkan lebih kuat dari batu ember itu sendiri. Pil di telapak tangan Feng Wu Chen memancarkan cahaya sembilan warna yang samar. Warna pilnya cerah dan polanya jelas. Kualitasnya sangat tinggi, dan merupakan yang terbaik di antara pil kelas sembilan. Feng Wu Chen, apakah pil ember kelas sembilan ini benar-benar sekuat yang kamu katakan? Harimau pemakan surga bertanya dengan kaget, masih tidak percaya. Meskipun pil ember tidak dapat membantu macan tutul liar menerobos transformasi ketiga, batu ember sebesar itu sudah cukup untuk itu. Jika ahli transformasi pertama menggunakan pil ember, mereka pasti dapat menerobos kerana transformasi kedua. Feng Wu Chen berkata dengan pasti. Sangat kuat, mata kera penyihir bermata tiga dipenuhi dengan gairah. Ia tidak sabar untuk segera mengambil pilnya. Namun, dengan adanya macan tutul liar di sini, kera penyihir bermata tiga tidak punya nyali. Karena pil pertama telah dimurnikan, sisanya akan lebih mudah. Feng Wu Chen tertawa gembira, penuh antusias. Dengan hati-hati menyingkirkan pilnya, Feng Wu Chen menekan kegembiraan di dalam hatinya. Seperti kata pepatah, seseorang harus menyerang saat setrika masih panas. Feng Wu Chen terus menyempurnakan pilnya. Feng Wu Chen mengeluarkan semua bahan tambahan sekaligus dan menempatkannya satu per satu. Bang! Mengaktifkan api hitam dan kekuatan jiwanya pada saat yang sama, dia melambaikan tangannya, dan lusinan tanaman obat terbang ke telapak tangannya. Ramuan obat tampak menari dalam tarian yang indah, dan dalam sekejap mata, berubah menjadi cairan obat. Selanjutnya, dia menyerap energi murni dari batu ember. Langkah terakhir adalah mengekstrak esensi daun ekor Phoenix sembilan warna. Daun ekor Phoenix sembilan warna ini diperoleh dari sekte Laut Barat. Usianya lebih dari seribu tahun. Feng Wu Chen membagi cairan obat menjadi dua bagian. Dengan pengalaman sebelumnya, Feng Wu Chen dengan cepat menyempurnakan pengalaman kedua. Ini adalah pil kelas sembilan. Untuk bocah ini, menyempurnakan pil tingkat sembilan semudah makan. Orang lain sudah berkali-kali gagal menyempurnakan pil kelas tujuh atau pil kelas delapan, tapi dia berhasil pada percobaan pertamanya. Pil ember kedua ini memiliki energi spiritual yang lebih banyak daripada yang pertama. Ketiga binatang buas kuno itu tercengang. Setelah itu, pil ketiga, keempat, dan kelima dimurnikan satu demi satu tanpa satu pun kegagalan. Dalam waktu kurang dari satu jam, ketujuh pil ember kelas sembilan berhasil disempurnakan. Tingkat keberhasilannya adalah seratus persen. Ketiga binatang buas kuno itu tercengang. Mereka belum pernah melihat pemurnian pil yang begitu mengerikan. Tidak ada kegagalan untuk dibicarakan. Hah! Feng Wu Chen menghela nafas dalam-dalam, dan saraf tegangnya benar-benar rileks. Wajahnya pucat, dan seluruh tubuhnya kelelahan. Menyempurnakan tujuh pil ember kelas sembilan sekaligus sangat membebani kekuatan jiwa Feng Wu Chen. Akhirnya selesai. Tujuh pil ember kelas sembilan. Feng Wu Chen menyeringai, merasa sangat bersyukur. Feng Wu Chen diam-diam berterima kasih atas warisan dewa naga jahat. Kalau tidak, akan sama sulitnya dengan naik ke surga baginya untuk menyempurnakan pil ember kelas sembilan. Terus terang, itu tidak mungkin. Melihat pil ember kelas sembilan terakhir di tangannya, Feng Wu Chen tidak sabar untuk menelannya dan mengolahnya. Feng Wu Chen, batu ember mengandung energi murni. Mengapa kamu masih ingin memurnikannya menjadi pil? Macan tutul liar bertanya dengan rasa ingin tahu, tidak dapat mengerti. Batu ember yang sangat murni dapat diserap secara langsung. Bukankah mengolahnya menjadi pil semudah kentut? Mendengar hal ini, Feng Wu Chen menahan keinginan untuk menelan pil tersebut dan berkata sambil tersenyum, energi batu ember memang murni. Karena efek lain dari pil tersebut, pil ember mengandung efek menelan ramuan obat. Saat menggunakan pil tersebut pil ember untuk diolah, itu juga dapat menyerap energi roh dalam jumlah besar dan memperkuat efeknya. Jadi begitu, macan tutul liar mengangguk sedikit. Bocah nakal, cepat beri aku satu untuk menerobos transisi kedua. Kera iblis bermata tiga buru-buru berkata, menggunakan nada memerintah. Feng Wu Chen menggoyangkan jarinya dan berkata, itu tidak akan berhasil. Tidak cukup untuk dibagikan. Dasar bocah nakal, aku membantumu mengalahkan Istana Raja Ilahi, dan kamu bahkan tidak mau memberiku satu pil pun. Aku berhenti, mendengar kata-kata Feng Wu Chen, kera iblis bermata tiga langsung murka. Kera iblis bermata tiga, jangan marah. Kalian berdua bisa berbagi satu, dan ada juga batu ember yang bisa membantu. Feng Wu Chen tersenyum dan melambaikan tangannya, dan sebuah pil kuning terbang. Huff, itu lebih seperti itu. Anda setia. Baru pada saat itulah kera iblis bermata tiga menyerah, dan ekspresi gembira muncul di wajahnya. Baiklah, kalian berdua terus berkultivasi. Ada yang harus kulakukan dulu. Setelah itu, aku akan mengasingkan diri. Feng Wu Chen melambaikan tangannya dan kemudian keluar dari Pagoda Sembilan Kosmos. Feng Wu Chen memberikan pil kepada Kaisar Merah dan memerintahkannya untuk mengirimkannya ke Sekte Laut Barat. Satu untuk Ling Xiao Xiao, satu untuk Yan Long, dan satu untuk Yan Huo dan Yan Hun. Setelah membagikan pil, Feng Wu Chen sekali lagi kembali ke Pagoda Sembilan Kosmos, tetapi hanya ke lantai tujuh. Setelah Pagoda Sembilan Kosmos dipromosikan menjadi alat ilahi, lantai ketujuh memiliki waktu kultivasi lima kali lipat, jadi ada banyak waktu. Semakin kuat kultivasi, semakin banyak tenaga dan waktu yang dibutuhkan untuk menerobos. Untungnya, saya memiliki Pagoda Kosmos sembilan kali lipat. Dengan waktu lima kali lipat, satu bulan setara dengan lima bulan. Seharusnya tidak menjadi masalah untuk menerobos dua kali lipat. Berlapis-lapis secara berurutan, Feng Wu Chen bergumam pada dirinya sendiri sambil melihat pil di tangannya dengan tatapan membara. Menekan ekstasi dan kegembiraan di hatinya, Feng Wu Chen menelan pil ember dalam satu tegukan. Saat pil memasuki tenggorokannya, itu segera berubah menjadi energi murni dalam jumlah yang sangat besar yang dengan cepat menyebar ke seluruh tubuh Feng Wu Chen. Dalam sekejap mata, tubuhnya membengkak seperti bola karet, hampir pecah. Wajah Feng Wu Chen dengan cepat berubah, dan rasa sakit yang membengkak di meridiannya membuatnya merasa sangat tak tertahankan, seolah meridiannya akan meledak. Bukankah kekuatan pil ember terlalu besar? Feng Wu Chen terkejut, dan keringat dingin menetes di punggungnya. Energi mengerikan dari pil ember telah melampaui imajinasi Feng Wu Chen. Untungnya, kekuatan obat pil ember bisa langsung diserap tanpa perlu waktu untuk memurnikannya. Jika tidak, Feng Wu Chen takut dia tidak akan mampu menahan kekuatan yang terus meningkat ini. Mengedarkan seni dewa naga tertinggi, Feng Wu Chen dengan liar menyerap energinya, tidak berani mengendur sedikitpun. Sangat cepat, saat dia mulai berkultivasi, wajah Feng Wu Chen tiba-tiba berubah, menjadi sangat terkejut. Dia baru berkultivasi selama beberapa menit, tetapi Feng Wu Chen dapat dengan jelas merasakan bahwa kultivasinya melonjak dengan kecepatan yang mengerikan. Kecepatan kultivasinya jelas merupakan yang paling menakutkan yang pernah dia alami. 995 Desir, Desir, Desir Di puncak gunung yang menjulang tinggi di benua itu, beberapa sosok muncul dan muncul. Ada pria dan wanita. Ada empat pria dan satu wanita. Semuanya memancarkan aura tirani yang ada di alam transformasi jiwa. Pria yang memimpin memiliki kultivasi paling menakutkan dan sudah berada di tahap kedelapan dari alam transformasi jiwa. Lonemun, sudah lama sekali. Pantas saja kamu berasal dari organisasi dewa tersembunyi. Kamu datang dan pergi tanpa jejak. Kabut hitam aneh muncul entah dari mana dan mengembun menjadi sosok seorang pria. Aura jahat menyebar. Itu adalah Tuan Mudaras Iblis, Motian. Organisasi Dewa Tersembunyi adalah organisasi yang misterius dan kuat. Tidak banyak orang yang mengetahui keberadaan mereka. Organisasi Dewa Tersembunyi hanya memiliki lima anggota, tetapi masing-masing dari mereka adalah ahli yang sangat menakutkan. Lonemun adalah pemimpin organisasi Dewa Tersembunyi. Lonemun mengenakan jubah hitam dan berusia awal tiga puluhan. Rambut panjangnya tersampir di bahunya, dan wajahnya berbentuk oval. Dia dianggap tampan, tapi dia mengeluarkan perasaan yang sangat menakutkan. Jangan terlalu intim. Kamu berbicara seolah-olah kita sangat akrab satu sama lain. Pria yang dipanggil Lonemun berbicara tanpa ekspresi. Dia bahkan tidak melihat ke arah Motian dan berbicara dengan nada permusuhan. Sudah lama sekali, tapi kamu masih sama. Kamu tidak berubah sama sekali. Motian tersenyum dan tidak keberatan dengan ketidakpedulian Lonemun. Motian memandang Lonemun dan tersenyum. Karena kamu ada di sini, berarti kamu masih ingat perjanjian kita saat itu. Aku hanya berjanji akan melakukan satu hal untukmu. Jika ada yang ingin kau katakan, katakan secepatnya. Jangan buang waktuku. Kita tidak berada di jalur yang sama. Lonemun masih memiliki ekspresi acuh tak acuh. Dari percakapan mereka terlihat bahwa Lonemun dan Motian sudah saling kenal sejak lama. Terlebih lagi, mereka tampaknya memiliki hubungan yang sangat baik saat itu. Bantu aku menangani seseorang. Master Balai Dewa Naga, Feng Wuchen. Motian berbicara dengan dingin sementara matanya memancarkan aura pembunuh yang menyeramkan. Feng Wuchen, Lonemun sedikit mengernyit dan menatap Motian. Dia berbicara dengan dingin, sebagai tuan muda ras iblis, kamu tidak bisa menghadapi Feng Wuchen. Membunuhnya semudah membalikkan tanganku, tapi aku membutuhkan kekuatan primordial di tubuhnya. Selama kamu membantuku mendapatkan kekuatan primordial, tidak peduli berapa banyak koin emas atau harta yang kamu inginkan, selama aku bisa mengambilnya. Keluar, aku pasti akan memuaskanmu. Motian berbicara dengan nada serius. Saya pikir anda mengirim kami ke kematian kami. Kepala Balai Istana Dewa Naga, Feng Wuchen, sangat kuat. Selain itu, ada juga ahli transisi pertama dan kedua di istana. Kami tidak dapat membantu anda dalam hal ini. Tria lain berbicara dengan dingin dan dipenuhi rasa permusuhan terhadap Motian. Aliansi Dewa Naga telah menjadi eksistensi paling kuat di benua ini. Organisasi Dewa Tersembunyi kita tidak boleh menyinggung perasaan mereka. Kamu harus mencari orang lain, kata wanitai dengan kipau merah menyala dengan dingin. Feng Wuchen adalah seorang master alkimia dan memiliki persepsi yang kuat. Sangat sulit bagi ras iblis untuk mendekatinya. Jika itu kalian, ceritanya akan berbeda. Motian tersenyum dan berkata. Lonemun sedikit mengernyit dan bertanya, kamu ingin kami membunuh Feng Wuchen untukmu. Tepatnya, saya ingin anda mengambil tindakan secara diam-diam dan menangkapnya hidup-hidup. Motian mencibir dan berkata, tentu saja, jika kamu memiliki kemampuan untuk secara paksa merebut kekuatan primordialnya, kamu juga dapat membunuhnya. Jika kamu membantuku dalam masalah ini, kita akan seimbang. Lonemun, kamu tidak bisa menyetujui ini. Berurusan dengan Feng Wuchen sama saja dengan mengirim kita ke kematian. Seorang pria berkata, dia juga memiliki pemahaman yang baik tentang aliansi Dewa Naga. Lonemun, jangan lupa bahwa kamu mengatakan bahwa kamu akan menyetujui apapun tidak peduli apapun itu. Jangan lupa bagaimana Sekte Beisuan memperlakukanmu dan bagaimana aku memperlakukanmu. Tanpa aku, kamu pasti sudah mati. Motian memandang Lonemun dan berkata. Ras iblis begitu kuat sehingga mereka bahkan tidak bisa menghadapi Feng Wuchen. Namun, mereka sebenarnya mencari kita. Sungguh ironis. Pria lain mencibir. Lonemun dan yang lainnya jelas mengetahui identitas Motian, tetapi mereka tidak takut sama sekali. Mereka akan mengejek dan menyerang jika perlu. Lonemun mengepalkan tangannya dengan erat dan berjuang keras di dalam hatinya. Dia tidak tahu apakah dia harus setuju atau tidak. Lonemun awalnya adalah murid utama dari Sekte Beisuan. Dia memiliki bakat luar biasa dan dikenal sebagai keajaiban nomor satu di Sekte Beisuan. Namun, tidak diketahui apa yang terjadi, tetapi Sekte Beisuan mengusir Lonemun dari Sekte tersebut. Sejak saat itu, ia tidak dapat pulih dari kemunduran dan meninggalkan budidayanya. Jika bukan karena kemunduran yang sangat besar, Lonemun tidak akan bisa pulih dari kemunduran tersebut dan tidak akan berkeliaran di jalanan dan hampir dipukuli sampai mati. Mungkin hanya murid Sekte Beisuan yang tahu apa yang terjadi saat itu. Seiring berjalannya waktu, Lonemun menghilang dari pandangan semua orang dan bahkan dilupakan. Lonemun tiba-tiba menghilang dari muka bumi, dan dapat dikatakan mengejutkan seluruh wilayah Suan Utara. Suatu hari, Motian datang ke benua itu dan secara tidak sengaja melihat Lonemun terluka parah oleh beberapa pria kekar. Lonemun, yang tidak dapat pulih dari kemunduran, seperti orang cacat dan tidak memiliki kekuatan untuk membalas. Motian tidak tahan untuk terus menonton dan mengambil tindakan untuk menyelamatkan Lonemun. Berkat Motian, Lonemun bisa menenangkan diri lagi. Hubungan keduanya berubah dari orang asing menjadi teman baik yang bisa membicarakan apa saja. Namun setelah mengetahui identitas Motian, hubungan mereka berdua perlahan berubah. Pada akhirnya, teman menjadi musuh. Tapi bagaimanapun juga, Motian memang menyelamatkan nyawa Lonemun. Untuk membalas budi, Lonemun berjanji akan melakukan sesuatu untuk Motian sebagai pembayarannya. Apakah hanya untuk menangkap Feng Wuchen hidup-hidup? Setelah terdiam lama, Lonemun mengambil keputusan dan langsung bertanya. Bulan sepi, Anda harus tahu orang seperti apa Feng Wuchen itu. Setelah mendengar perkataan Lonemun, seorang pria tiba-tiba mencaci maki. Wanita yang dingin dan anggun itu juga buru-buru berteriak, Lonemun. Anda tidak bisa menyetujuinya. Kuil Dewa Naga sangat kuat. Jangan bicara tentang menangkap Feng Wuchen hidup-hidup. Kami bahkan tidak tahu apakah kami bisa masuk ke Kuil Dewa Naga. Menjawab pertanyaan saya, mengabaikan keberadaan empat orang lainnya, Lonemun berbicara dengan dingin. Dia sangat tidak mau, tapi dia tidak punya pilihan selain ikut campur. Benar, kamu hanya perlu menangkap Feng Wuchen hidup-hidup dan membawanya ke Ras Iblis. Sebagai teman, aku tidak akan mengirimmu ke kematianmu. Kata Motian. Tidak ada satupun orang baik di Ras Iblis. Berhentilah berpura-pura. Wanita yang dingin dan anggun itu berbicara dengan dingin dan melirik Motian dengan pandangan menghina. Mulai hari ini dan seterusnya, aku tidak berhutang apapun padamu. Hubungan kita terputus. Lonemun berbicara dengan tegas dan tegas. Dia melirik Motian dengan dingin dan pergi. Penjahat yang tidak tahu malu. Salah satu pria itu memelototi Motian dan pergi juga. Setelah lima anggota organisasi roh tersembunyi pergi, Motian mencibir dan berkata, Lonemun, jangan mengecewakanku. Jika kamu mampu menangkap Feng Wuchen hidup-hidup, ayahku akan bisa keluar dari segelnya terlebih dahulu. Feng Wuchen, kamu tidak pernah menyangka aku akan mengenal seseorang dari benuamu, kan? Hur-hur, tuan muda ini akan menunggumu dalam perlombaan iblis. Motian mencibir dengan ejekan seolah dia sudah bisa melihat adegan Feng Wuchen ditangkap hidup-hidup oleh Lonemun. Setelah pernyataannya berakhir, sosok Motian berubah menjadi kabut hitam yang aneh dan menghilang. Anggota ras iblis memiliki aura jahat dan bahkan tidak bisa mendekati Feng Wuchen. 996. Fraksi Gunung Belakang Bei Suan Kaka senior, kapan kita akan kembali? Saya telah berkultivasi selama setengah bulan dan saya sudah menguasai keterampilan pedang. Saya tidak ingin tinggal di sini lebih lama lagi. Kaka senior, ayo kembali. Mari kita turun gunung dan bermain selama beberapa hari. Kami akan membelikanmu jepit rambut yang indah dan membawakanmu makanan lesat. Kaka seniorku tersayang, tolong bantu kami. Kami belum ingin mati. Beberapa murid perempuan nakal memasang ekspresi memohon di wajah mereka. Huh, aku benar-benar tidak tahu harus berbuat apa denganmu. Jika kamu tidak bekerja keras, kamu akan menyesal di kemudian hari. Perizi Kiong menggelengkan kepalanya. Kakak tertuaku yang cantik dan mempesona, gadis secantik bunga mana yang tidak menikah dengan seorang ahli yang kuat dan berpengaruh. Mengapa kita masih perlu berkultivasi? Salah satu murid perempuan berkata. Aku tidak ingin menderita setiap hari. Jika saatnya tiba, aku akan menemukan seseorang yang sekuat pemimpin aliansi Dewa Naga dan menikah dengannya. Murid perempuan lainnya berkata dengan percaya diri. Pemimpin aliansi Dewa Naga, apa kamu tidak tahu siapa istri Dewa Naga? Tingkat kultifasinya sangat kuat dan dia secantik pri. Kita tidak bisa bersaing dengannya. Aku akan mencari pria yang memperlakukanku dengan baik. Dan menikah dengannya, kata murid perempuan lainnya. Melihat adik perempuan junior yang nakal ini, Perizi Kiong mau tidak mau mengungkapkan sedikit kesedihan di wajahnya. Mata indahnya sedikit linglung. Ziki Yong, di tempat terpencil di belakang gunung, seorang pria sedang melihat ke arah Perizi Kiong. Matanya penuh kelembutan dan kengganan. Melihat raut wajah Ziki Yong, kelima gadis itu segera menutup mulutnya. Kaka senior, kami hanya bercanda. Jangan sedih. Salah satu murid perempuan berkata dengan cemas. Kaka tertua, kaka senior lonemun pasti akan kembali. Jangan terlalu sedih. Murid perempuan lainnya menghiburnya. Wajah cantiknya juga dipenuhi kesedihan. Mendengar ini, Perizi Kiong memaksakan senyum dan berkata, tidak apa-apa. Kamu bisa kembali sekarang. Selamat tinggal, kaka senior. Kelima murid perempuan itu berkata dengan gembira dan segera meninggalkan gunung. Mereka takut Perizi Kiong akan berubah pikiran. Huh, Perizi Kiong menggelengkan kepalanya lagi. Saat Perizi Kiong hendak pergi, dia sepertinya merasakan sesuatu. Dia berbalik dengan tiba-tiba. Kaka senior lonemun, apakah itu kamu? Perizi Kiong berteriak, tapi dia tidak bisa melihatnya. Namun, instingnya memberitahunya bahwa lonemun ada di sini. Dia hanya bersembunyi. Kaka senior lonemun, aku tahu itu kamu. Mengapa kamu bersembunyi dariku? Kenapa kamu tidak keluar menemuiku? Saya sangat merindukanmu. Zikiong terisak saat hatinya dipenuhi kesedihan. Di balik batu, lonemun tampak sedih, tapi dia tidak muncul. Zikiong, aku bukan lagi lonemun di masa lalu. Lonemun sekarang tidak lagi layak untuk Dewi Zikiong dari fraksi Beisuan. Lonemun berpikir dalam hati. Lalu, dia berbalik dan pergi. Kakak senior lonemun, kakak senior lonemun. Zikiong berteriak sedih, air mata mengalir di pipinya. Perizi Kiong tahu bahwa lonemun telah pergi. Kenapa kamu tidak keluar menemuiku? Kenapa? Zikiong menangis. Desir. Lonemun muncul di puncak gunung tidak jauh dari fraksi Beisuan. Sanyang, bagaimana hasilnya? Lonemun mengerutkan kening dan bertanya, memandang ke empat orang yang telah menunggunya. Apakah yang kamu maksud adalah Feng Wuchen atau adikmu, Zikiong? Wanita dingin itu bertanya dengan menawan. Senyum menawan muncul di wajahnya yang menakjubkan. Wanita berwajah dingin itu bernama Sanyang. Dia dilahirkan dengan kekuatan besar. Dia mengenakan kipau merah menyala. Tubuhnya menggerahkan dan montok. Kultifasinya telah mencapai tingkat kelima tahap transformasi ilahi. Feng Wuchen belum muncul. Dia seharusnya mengasingkan diri. Samar-samar saya bisa merasakan bahwa ada seorang kultifator yang sangat kuat yang diam-diam mengawasi kuil dewa naga, kata seorang pria bertopeng putih acuh tak acuh. Dia menyilangkan tangan di depan dadanya, tampak anggun. Pria bertopeng itu bernama Bai Ming. Dia dingin dan tanpa emosi. Kultifasinya telah mencapai tingkat kelima tahap transformasi ilahi. Lone Moon, kamu seharusnya tidak menyetujui permintaan Motian. Pria lain berkata dengan serius. Pria itu bernama Siang Yang. Dia mengenakan jubah brokat putih. Dia tampak seperti tuan muda yang mulia. Kultifasinya juga telah mencapai tingkat kelima tahap transformasi ilahi. Lone Moon melirik pria itu dan berkata, apakah kamu takut? Mengetahui bahwa kita akan mati itu bodoh. Aku tidak ingin bermusuhan dengan tuanku. Bekerja untuk ras iblis adalah penghinaan besar. Siang Yang sedikit mengernyit. Nada suaranya berat. Bos, saya biasanya tidak keberatan dengan keputusan Anda. Tapi kali ini, saya pikir keputusan Anda akan menghancurkan kami. Terlebih lagi, Motian adalah tuan muda dari ras iblis. Kata seorang pria kekar yang terlihat sederhana dan jujur. Pria kekar itu bernama Su Ziyi. Dia tinggi dan berotot. Kultifasinya juga telah mencapai tingkat kelima tahap transformasi ilahi. Aku berhutang budi padanya. Cepat atau lambat aku akan membayarnya kembali. Jangan ikut campur dalam operasi ini, kata Lone Moon tanpa ekspresi. Begitu dia selesai berbicara, dia berubah menjadi aliran cahaya dan terbang menjauh. Bulan sepi, Bai Ming berteriak, tapi Lone Moon tidak menanggapi. Apa yang kita lakukan sekarang? Su Ziyi bertanya sambil melihat ketiga lainnya. Sanyang tersenyum menawan dan berkata, tangkap Feng Wuchen hidup-hidup secepat mungkin. Kita tidak bisa begitu saja melihat kepala kita mati sia-sia, bukan? Saya akan bertugas mengawasi kuil naga, kata Bai Ming, lalu menghilang dalam sekejap. Sanyang yang berkata dengan suara rendah, orang ini gila. Saya akan mencari informasi lebih lanjut tentang Feng Wuchen. Sanyang, apa yang kita lakukan? Su Ziyi bertanya. Sanyang tersenyum menawan sambil berjalan pergi. Kami akan menunggu kabar. Kelimanya memiliki latar belakang yang kuat. Selain Lone Moon dari klan Bei Suan, Sanyang dan yang lainnya semuanya berasal dari Akademi Jiwa Suci. Saat itu, mereka berempat mendominasi berbagai peringkat Akademi Jiwa Suci dan dikenal sebagai siswa jenius terkuat. Setelah lulus, tidak ada kabar tentang mereka. Organisasi Dewa Tersembunyi selalu tidak memiliki jejak dan tidak meninggalkan nama. Sangat sedikit orang yang mengetahui keberadaan mereka. Sebulan berlalu dalam sekejap mata, Feng Wuchen, yang telah berkultivasi dalam pengasingan di Pagoda Sembilan Kosmos, akhirnya keluar dari pengasingan. Satu bulan di dunia luar, sementara Feng Wuchen, yang telah berkultivasi di lantai tujuh Pagoda Sembilan Kosmos, telah berkultivasi selama lima bulan. Setelah lima bulan dengan gila-gilaan menyerap kekuatan pil ember untuk berkultivasi, Feng Wuchen telah berhasil melangkah ke tingkat kelima alam transformasi ilahi. Selain itu, badan kedalatannya secara tak terduga telah maju ke tahap ketiga. Kekuatan fisik Feng Wuchen meningkat beberapa kali lipat. Dengan tubuh fisik Feng Wuchen yang menakutkan saat ini, bahkan senjata abadi pun tidak dapat melukai dagingnya. Alam transformasi ilahi tingkat kelima dan badan penguasa tingkat ketiga. Benar-benar kejutan yang tak terduga. Feng Wuchen berkata dengan penuh semangat. Perasaan kultivasinya yang meningkat pesat membuat Feng Wuchen merasa senang. Satu-satunya hal yang disayangkan adalah sebagai keturunan protos, Feng Wuchen masih tidak bisa merasakan sedikitpun kekuatan mereka. 997. Energi yang melimpa ini sepertinya akan keluar dari tubuhku. Benar-benar kejam. Melihat telapak tangannya, Feng Wuchen dapat dengan jelas merasakan energi mengerikan yang keluar dari tubuhnya. Itu adalah kekuatan yang penuh dengan kehancuran. Ini mungkin kekuatan tahap ketiga. Sudut mulut Feng Wuchen sedikit terangkat, memperlihatkan sedikit senyuman bangga. Gelombang niat bertarung keluar dari tubuh Feng Wuchen. Feng Wuchen sangat ingin menguji kekuatan tempurnya saat ini. Dengan kekuatanku saat ini, membunuh Motian semudah membalikkan tanganku. Namun, penghalang iblis surgawi sedikit merepotkan. Feng Wuchen mencibir, penuh percaya diri pada kekuatannya sendiri. Pada tingkat kelima dari alam transformasi ilahi, kekuatan sebenarnya Feng Wuchen mungkin telah mencapai tingkat ke sembilan dari alam transformasi ilahi. Belum lagi Motian, bahkan para tetua ras iblis pun tidak akan menandingi Feng Wuchen. Sayang sekali dengan kekuatanku, aku tidak akan mampu menghadapi ahli transisi pertama. Feng Wuchen menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Dia kemudian meninggalkan pagoda sembilan kosmos. Kuil naga terasa dingin dan suram. Semua orang berkultivasi dalam pengasingan di berbagai tingkat pagoda sembilan kosmos. Hanya sekelompok kecil orang yang menjaga kuil naga. Merasakan bahwa Feng Wuchen diam-diam muncul di alun-alun, seseorang bertanya dengan heran, Hallmaster, kamu keluar dari pengasingan begitu cepat. Lima kali waktu kultivasi. Tentu saja cepat. Feng Wuchen merentangkan tangannya dan tersenyum. Long Ken, apakah terjadi sesuatu baru-baru ini? Feng Wuchen mengirimkan pesan saat dia berjalan menuju aula utama. Yan Long dan dua lainnya sudah berkultivasi dalam pengasingan. Kuil naga dijaga oleh Long Ken dan yang lainnya. Melapor kepada guru, tidak ada yang lain. Belum lama ini, seorang pemuda muncul dan pergi setelah melihatnya. Suara hormat Long Ken dikirim. Apakah kamu tahu siapa dia? Feng Wuchen mengirimkan pesan. Saya tidak tahu. Kultivasinya tidak lemah, berada di tingkat kelima alam transformasi ilahi. Saya ingin tahu dari kekuatan mana dia berasal. Long Ken menjawab dengan hormat. Feng Wuchen menganggupkan kepalanya dan tidak keberatan. Desir. Saat Feng Wuchen hendak memasuki aula utama, sesosok tubuh tiba-tiba muncul di udara di atas kuil dewa naga. Aura tirani dengan cepat menyebar ke seluruh kuil dewa naga. Siapa ini? Seseorang dari kuil dewa naga tiba-tiba berteriak. Orang-orang yang menjaga kuil dewa naga semuanya memperhatikan pria yang muncul di langit. Feng Wuchen memandang ke langit dan bertanya dengan lemah, siapa kamu? Mengapa kamu datang ke kuil dewa nagaku? Sepertinya dia diam-diam memantau istana roh naga. Namun, aku tidak tahu siapa dia, pikir Feng Wuchen dalam hati. Dia belum pernah melihat orang ini sebelumnya. Pendatang baru itu tidak lain adalah Bai Ming dari organisasi dewa tersembunyi. Bai Ming mengenakan topeng putih yang menutupi wajahnya. Hanya matanya yang terlihat, dan dia terlihat sangat kedinginan. Membantu seorang teman membalas budi yang harus dibalas, kata Bai Ming dingin. Membantu teman membalas budi, Feng Wuchen sedikit terkejut. Orang-orang di kuil dewa naga juga tercengang. Apa maksudnya? Semua orang bingung. Aku tidak memahami maksudmu. Feng Wuchen menggelengkan kepalanya sedikit. Ikuti aku, kata Bai Ming dingin. Dia berbalik dan terbang. Feng Wuchen sedikit mengernyit. Keingin tahuannya terguncang, dan dia segera mengikutinya. Tuan kuil, hati-hati. Orang-orang di kuil dewa naga berteriak cemas. Desir, desir, desir. Bai Ming menoleh sedikit dan menatap Feng Wuchen dari sudut matanya. Dia segera menggunakan identitasnya. Sosoknya berubah menjadi kilatan cahaya putih dan menghilang ke dalam gunung dalam sekejap mata. Hanya dari teknik gerakan kuat Bai Ming, terlihat bahwa dia sangat kuat. Teknik gerakan yang sangat kuat. Feng Wuchen diam-diam berseru. Dia segera menggunakan bayangan dewa naga dan mengejarnya. Desir, desir, desir. Dua sosok menerobos pegunungan. Kecepatan mereka sangat mencengangkan. Mereka sangat lincah dan bertenaga seperti kera yang lincah. Dalam sekejap mata, mereka terbang melintasi selusin gunung yang mengjulang tinggi. Ada lebih dari satu. Feng Wuchen sedikit mengernyit. Dia merasakan beberapa aura kuat lainnya. Di puncak gunung, Feng Wuchen melintas. Bai Ming sudah ada di sana. Selain Bai Ming, ada empat orang lainnya. Mereka adalah Lonemun, Sanyang, dan yang lainnya. Mereka berada di alam transformasi ilahi tingkat ke-8. Empat lainnya berada di alam transformasi ilahi tingkat ke-5. Kekuatan yang sangat kuat. Siapa mereka? Feng Wuchen diam-diam terkejut. Dia melirik ke-5 orang itu. Feng Wuchen tidak mengenali satupun dari mereka. Apakah kamu Feng Wuchen? Lonemun, yang merupakan pemimpinnya, bertanya tanpa ekspresi. Ya, benar. Bolehkah saya tahu mengapa Anda membawa saya ke sini? Siapa kamu? Feng Wuchen bertanya dengan rasa ingin tahu sambil menatap Lonemun. Organisasi Dewa Tersembunyi, jawab Lonemun. Organisasi Dewa Tersembunyi. Feng Wuchen mengangkat alisnya dan berkata dengan heran, Aku pernah mendengarnya, tapi ini pertama kalinya aku melihatnya. Pantas saja kalian semua begitu kuat. Saya mendengar bahwa Anda memiliki bantuan yang harus dibayar kembali. Saya ingin tahu apa artinya, tanya Feng Wuchen. Kalahkan aku dan aku akan memberitahumu. Tapi jika kamu kalah, kamu harus ikut dengan kami. Apakah kamu bisa kembali hidup-hidup tergantung pada keberuntunganmu sendiri? Lonemun masih tanpa ekspresi. Aura yang sangat menakutkan melonjak dengan liar, dan kekuatan yang melonjak meletus. Aura yang sangat ganas. Pantas saja kamu adalah pemimpin organisasi Dewa Tersembunyi. Feng Wuchen sedikit mengernyit. Ekspresinya menjadi serius. Bas, bas. Kekuatan mengerikan muncul dari tubuh Lonemun. Kekosongan itu runtuh, dan gunung-gunung berguncang. Gelombang ki yang mengerikan berubah menjadi angin kencang dan menyapu, mengguncang Feng Wuchen hingga dia mundur beberapa langkah. Kekuatan puncak tingkat ke-9 dari alam transformasi ilahi. Tidak sederhana, Feng Wuchen berpikir dalam hati. Lawan yang begitu kuat, yang juga merupakan pemimpin organisasi Dewa Tersembunyi, Feng Wuchen tidak berani meremehkannya. Bas, bas. Feng Wuchen dengan cepat mengaktifkan kekuatan Armageddon dan kekuatan tubuh tertinggi tahap ketiga. Kekuatan sombong dan tirani melonjak dengan liar. Alam transformasi ilahi tingkat ke-5. Kecerdasan itu salah. Bai Ming mengerutkan kening dalam-dalam. Alam transformasi ilahi tingkat ke-7, dan auranya masih meningkat. Wajah cantik Sanyang sedikit berubah. Tidak heran dia adalah penguasa istana naga ilahi. Kekuatannya tidak sederhana, Siang yang berkata dengan sungguh-sungguh. Dia berhasil menembus dua tingkatan dalam sebulan. Lonemun diam-diam terkejut. Dia tidak percaya sama sekali. Aura Feng Wuchen melonjak lagi setelah dia mengaktifkan Kilin Armor dan Divine Dragon Glove. Dalam sekejap, dia melonjak ke tingkat ke-9 dari alam transformasi ilahi. Artefak dewa tingkat 9, ekspresi Lonemun dan empat lainnya berubah drastis. Mereka terkejut dan ketakutan. Artefak dewa saja sudah cukup untuk mengejutkan mereka, tetapi artefak dewa Feng Wuchen adalah artefak dewa tingkat 9. Bagaimana bisa ada pandai besi tingkat 9 di benua ini? Saya baru saja menerobos ke tingkat ke-5 alam transformasi ilahi. Saya ingin menguji kekuatan tempur saya saat ini. Feng Wuchen tersenyum tipis, keinginan kuat untuk bertarung muncul dari dirinya. Namun, Lonemun merasa lega karena aura Feng Wuchen hanya berada di tingkat ke-9 dari alam transformasi ilahi, yang sedikit lebih lemah dari miliknya. Aku akan menyerang. Anda sebaiknya berhati-hati. Feng Wuchen menyeringai, matanya berkedip tajam. Ledakan. Feng Wuchen tiba-tiba melangkah ke dalam kehampaan. Dengan ledakan keras, sosoknya menghilang dalam sekejap mata, dan hanya gelombang suspensi yang tersapu. 998 Kecepatannya 10 kali lebih cepat dari sebelumnya. Jantung Bai Ming berdetak kencang, ekspresinya penuh keterkejutan dan ketidakpercayaan. Ledakan. Deng, dengungan. Feng Wuchen mencapai Lonemun dalam sekejap dan meninjunya. Dengan ledakan yang keras, kekuatan mengerikan itu menghancurkan puncak gunung yang mengjulang tinggi menjadi bubuk. Bai Ming dan tiga lainnya semuanya dikirim terbang. Namun, pukulan ini meleset. Lonemun menggunakan gerakan tubuhnya yang kuat untuk menghindarinya dengan cara yang mendebarkan. Orang ini sungguh kejam. Tubuh fisik orang ini sangat kuat. Sanyang kaget. Bahkan dia, yang terlahir dengan kekuatan ilahi, merasa rendah diri. Gerakan tubuh yang sangat kuat. Feng Wuchen memuji, pandangannya tertuju ke langit yang jauh. Di sana, ekspresi Lonemun sangat serius. Kekuatan Feng Wuchen berada di luar imajinasinya. Kekuatan pukulan tadi benar-benar menakutkan. Lonemun berpikir sendiri, mengetahui bahwa pertempuran ini pasti akan sulit. Lonemun, tubuh fisik orang ini sangat kuat. Aku khawatir kamu bukan tandingannya dalam pertarungan jarak dekat. Sanyang buru-buru mengirimkan suaranya. Saya tidak bisa melawannya secara langsung. Saya harus menghindari serangannya. Lonemun berpikir sendiri, segera melancarkan serangan balik yang sengit. Ayo, Feng Wuchen berteriak, auranya melonjak ke langit. Kecepatan Feng Wuchen sangat menakutkan. Dengan kepakan sayapnya, dia bisa langsung meningkatkan kecepatannya. Feng Wuchen meninju lagi, tinjunya bersinar dengan cahaya berdarah, mengandung kekuatan yang mendominasi. Lonemun tidak memilih untuk melawannya secara langsung. Saat telapak tangannya menyentuh tangan Feng Wuchen, dia menggunakan kelembaman untuk menarik Feng Wuchen kembali. Kemudian, dia menggunakan lututnya untuk memukul dada Feng Wuchen. Ekspresi Feng Wuchen sedikit berubah. Kekuatannya sepenuhnya dikendalikan oleh Lonemun. Dalam keadaan seperti itu, sulit menghindari serangan Lonemun. Ledakan. Lutut Lonemun membentur dada Feng Wuchen tepat. Dengan ledakan yang keras, kekuatan yang menakutkan membuat Feng Wuchen terbang ribuan meter jauhnya. Kekuatan yang sangat kuat, Feng Wuchen diam-diam terkejut saat rasa sakit menyebar ke seluruh tubuhnya. Tapi untungnya, tubuh fisik Feng Wuchen sangat kuat, dan dia juga memiliki baju besi kilin yang melindungi tubuhnya. Serangan Lonemun sama sekali tidak melukai Feng Wuchen. Baju besi kilin adalah artefak dewa dan memiliki kekuatan pertahanan yang sangat kuat. Jika Lonemun ingin menyakiti Feng Wuchen, itu pasti tidak mudah. Dia sebenarnya tidak terluka. Lonemun mengerutkan kening lagi. Tubuh fisik Feng Wuchen bahkan lebih menakutkan dari yang dia bayangkan. Tubuh fisik yang kuat, dia sebenarnya tidak terluka. Siang yang berseru kaget, ekspresinya agak lesu. Alis Ramping Sanyang berkerut dalam saat dia berkata dengan sungguh-sungguh, Aku belum pernah melihat orang dengan tubuh fisik sekuat ini. Bahkan dengan kekuatan ilahiku, aku khawatir aku tidak akan mampu menghancurkan tubuhnya. Ledakan. Lonemun melancarkan serangan lain, menyerang Feng Wuchen dengan kecepatan tinggi. Siluetnya melintas ke kiri dan ke kanan, gerakannya aneh dan kuat. Dia tidak berani menemuiku secara langsung. Karena itu masalahnya, aku akan menggunakan serangan sebagai pertahanan. Feng Wuchen mengerutkan kening sambil berpikir sendiri. Tak mau kalah, dia menyerang ke depan. Boom, boom, boom. Bas, bas. Pertarungan tangan kosong yang intens terjadi. Feng Wuchen menggunakan serangan sebagai pertahanan, sedangkan Lonemun menggunakan pertahanan sebagai serangan. Serangkaian ledakan terdengar di pegunungan, tak henti-hentinya terngiang di telinga. Ruang dalam radius puluhan ribu kaki berguncang tanpa henti. Serangan Feng Wuchen sangat ganas dan mendominasi, tetapi melawan Lonemun, yang menggunakan pertahanan sebagai serangan, tidak banyak berpengaruh. Sebagian besar kekuatan Feng Wuchen telah dinetralkan sepenuhnya. Pertarungan yang sengit pun sulit menentukan pemenangnya. Keduanya menggunakan seluruh kekuatan mereka, dan kekuatan mengerikan itu dengan gila-gilaan menghancurkan kehampaan. Namun, semakin kuat lawannya, Feng Wuchen semakin bersemangat. Tidak sederhana, Feng Wuchen berseru dalam hati. Ini adalah pertama kalinya Feng Wuchen menghadapi lawan seperti itu. Kultivasinya lebih rendah daripada Lonemun, tapi kekuatannya setara dengan Lonemun. Sungguh mengerikan, Su Zi tidak bisa menahan diri untuk tidak menelan ludahnya karena terkejut. Kecepatan dan kekuatan Feng Wuchen sama sekali tidak kalah dengan Lonemun. Pertarungan yang berlarut-larut sangat merugikan Lonemun. Sungguh lawan yang menakutkan. Tidak heran Mo Tian meminta bantuan Lonemun. Bai Ming mengerutkan kening. Siang yang berkata dengan suara rendah, ini tidak disebut membantu. Ini disebut mendekati kematian. Dalam pertempuran sengit tersebut, serangan Feng Wuchen menjadi semakin sengit. Lonemun menjadi semakin terkejut. Strategi menggunakan pertahanan sebagai serangan sama sekali tidak efektif melawan Feng Wuchen. Itu hanya akan menyanyiakan kekuatannya sendiri. Seiring berjalannya waktu, Lonemun secara bertahap mengalami kerugian. Aura Feng Wuchen tidak melemah sama sekali. Kita harus mengakhiri ini secepatnya, atau Lonemun pasti akan kalah. Bai Ming mengerutkan kening dan mulai khawatir. Lonemun, jangan buang waktu. Akhiri ini dengan cepat. San Niang buru-buru mengirimkan suaranya. Sebagai pemimpin organisasi dewa tersembunyi, bagaimana mungkin Lonemun tidak melihatnya? Saat dia dirugikan, Lonemun dengan tegas mundur. Apakah kamu menyadari? Anda memang seorang jenius dalam pertempuran. Gaya bertarung Lonemun sangat mirip dengan fraksi Bei Suan. Bibir Feng Wuchen membentuk senyuman. Aku tidak menyangka kamu menjadi begitu kuat. Aku telah meremehkanmu. Lonemun mengerutkan kening. Saat dia berbicara, dia mengeluarkan liontin giok hijau. Begitu liontin giok hijau dikeluarkan, aura Lonemun tiba-tiba meningkat. Kekuatannya menjadi lebih mengerikan. Dia sudah setengah langkah memasuki ranah transformasi pertama. Artefak abadi kelas menengah. Untuk memiliki kekuatan yang begitu menakutkan di usia yang begitu muda, Anda sebenarnya tidak sederhana. Kamu jauh lebih menakutkan daripada kuil Raja Dewa dan Akademi Roh Suci. Ekspresi Feng Wuchen menjadi lebih serius. Jika Lonemun ingin mendominasi benua ini, dia pasti sudah melakukannya sejak lama. Dentang. Feng Wuchen tidak berani meremehkan lawannya. Dia segera mengulurkan tangan dan meraih udara. Dalam kilatan cahaya kemasan, pedang dewa naga muncul dari udara tipis. Aura yang mulia dan menakutkan tersapu. Aura Feng Wuchen langsung menembus ke puncak alam transformasi ilahi tingkat ke-9. Artefak surgawi lainnya. Artefak ilahi tingkat ke-9. Dia sebenarnya memiliki artefak ilahi yang lain. Dari mana anak ini mendapatkan begitu banyak artefak ilahi. Bahkan Master Pavilion artefak abadi tidak bisa memperbaikinya, bukan? Apakah aku melihatnya dengan benar? Artefak ilahi lainnya. Lone Mun, San Yang, dan yang lainnya terkejut. Mata mereka terbuka lebar, dan mereka semua menunjukkan ekspresi tidak percaya. Satu orang memiliki tiga artefak ilahi, dan semuanya adalah artefak ilahi tingkat ke-9. Ini sungguh gila. Tunjukkan padaku kekuatanmu yang sebenarnya. Aura Feng Wuchen tinggi. Dia mengarahkan artefak ilahi ke kehampaan, dan aura dominannya melonjak ke langit. Orang ini sungguh mengejutkan. Siang yang menarik napas dalam-dalam, menekan keterkejutan dan ketakutan di hatinya. Bai Ming berkata dengan serius, dia tidak mengeluarkan artefak ilahi pada awalnya. Tampaknya seni pedang adalah kartu trufnya. Seni pedangnya pasti sangat menakutkan. Bas, bas. Feng Wuchen menyuntikkan kekuatan kepedang Dewa Naga. Aura pedang yang mengerikan akan mengjulang ke langit. Sungguh menakjubkan dan menakutkan. Kekuatan cahaya pedang yang sombong itu mencekik. Pemusnahan hukuman surgawi. Feng Wuchen mengambil inisiatif menyerang. Auranya yang luas meledak. Dengan raungan yang keras, dia memegang rat pedang Dewa Naga dengan kedua tangannya dan menyapukannya. Suara mendesing. Bas, bas. Tebasan energi besar berwarna darah sepanjang puluhan ribu kaki menerobos udara. Kekosongan redup berubah menjadi ruang berwarna darah. Tebasan energi yang mengerikan mengalir menuju Lonemun dengan kekuatan yang tak terhentikan. 999. Bulan sepi. Hati-hati. Sanyang berkata cemas melalui telepati. Mata Baiming dan Su Ziyi juga dipenuhi ketakutan. Tebasan energi Feng Wuchen terlalu menakutkan. Saking hebatnya hingga seolah mampu menembus seluruh pertahanan lawan. Ekspresi Lonemun sangat serius. Pada saat yang sama, dia menyalurkan seluruh energinya. Lampu hijau terang melonjak ke langit, dan energi mengerikan menyapu seluruh area. Energi mengerikan yang keluar dari keduanya menutupi ruang hampa setinggi 100 ribu kaki. Para pembudidaya yang tak terhitung jumlahnya di tiga wilayah utama merasa takut. Energi Master Aliansi. Aliansi Master kita telah menerobos lagi. Siapa yang dia lawan? Zhang Wuhun bertanya. Wajahnya dipenuhi keterkejutan. Guru telah menembus tahap kelima tahap transformasi ilahi. Qi Yuan kaget. Apa yang sedang terjadi? Kekuatan tempur Master Aliansi kita telah mencapai puncak tahap transformasi ilahi tingkat ke-9. Di Akademi Jiwa Suci, Wang Jiuchong dan para tetua lainnya tercengang. Di aula utama fraksi Bei Suan, ekspresi Singtian dan tetua lainnya sangat serius. Tuan fraksi, ini adalah energi kakak senior Lonemun. Dewi Ziqiyong bergegas ke aula utama dengan cemas. Banyak murid fraksi Bei Suan juga merasakan energi familiar dan menakutkan ini. Itu adalah kakak senior mereka Lonemun, yang pernah dikenal sebagai seorang jenius sekali dalam satu abad. Lonemun tidak mengecewakan fraksi Bei Suan. Meskipun dia dikeluarkan dari fraksi, budidayanya kini telah melampaui Master fraksi Singtian. Banyak murid fraksi Bei Suan yang sangat gembira, dan mereka terus meneriakkan nama kakak senior Lonemun. Tahap transformasi ilahi tingkat ke-8. Saya tidak percaya setelah menghilang selama bertahun-tahun, dia masih hidup dan budidayanya telah melampaui kita. Seorang tetua mengerutkan kening, wajahnya gelap. Apa yang sedang terjadi? Mengapa Lonemun bertarung dengan aliansi Master kita? Singtian bertanya. Master fraksi, kamu tidak bisa menyalahkan kakak senior Lonemun atas apa yang terjadi saat itu. Tolong kembalikan kakak senior Lonemun. Dewi Zikiong berkata dengan cemas. Singtian menggelengkan kepalanya dan berkata, Lonemun bukan lagi murid fraksi Bei Suan. Dia sekarang adalah pemimpin organisasi Dewa Tersembunyi. Apa, pemimpin organisasi Dewa Tersembunyi? Wajah Dewi Zikiong berubah. Peri Zikiong pernah mendengar tentang organisasi misterius itu, tetapi dia tidak tahu bahwa pemimpinnya adalah Lonemun. Dia kemudian menyaksikan pertarungan antara Feng Wuchen dan Lonemun. Dua energi menakutkan menyapu dengan ganas. Bai Ming, San Yang, dan yang lainnya mundur ketakutan. Tidak ada yang berani tinggal lebih lama lagi. Kekuatan mengerikan seperti itu telah melampaui batas kemampuan mereka. Keterampilan bela diri tingkat surga tingkat tinggi. Angin ekstrim. Robek kekosongannya. Lonemun menyatukan kedua telapak tangannya dan meraung. Energi atribut angin yang sangat menakutkan meletus. Dengan Lonemun sebagai pusatnya, tornado sepanjang puluhan ribu kaki mengembun. Itu berputar dengan kecepatan tinggi dan gunung-gunung yang mengjulang tinggi menjadi abu dalam sekejap mata. Tornado yang menakutkan tidak hanya memiliki kekuatan penghancur yang mengerikan, tetapi juga memiliki kekuatan pertahanan yang sangat kuat yang berspesialisasi dalam menahan kekuatan tirani. Ledakan. Berdengung. Tebasan energi berwarna merah darah yang mendominasi bertabrakan dengan keras dengan tornado, dan ledakan yang mengguncang dunia terdengar, meledak dengan energi penghancur dunia, menyebabkan benua itu bergetar hebat sekali lagi. Meneguk. Sanyang dan yang lainnya menelan ludah mereka dengan ngeri. Wajah mereka sangat pucat, dan tubuh mereka gemetar tak terkendali. Atribut angin terus-menerus melemahkan kekuatanku. Keterampilan bela diri miliknya juga memiliki kekuatan pertahanan yang kuat. Dinding angin ini tidak mudah dipatahkan. Feng Wu Chen sedikit mengernyit. Tornado besar itu berputar dengan kecepatan tinggi, terus-menerus mengalihkan kekuatan pedang energi Feng Wu Chen, melemahkannya sedikit demi sedikit. Pedang darah energi tidak bisa bergerak maju bahkan setengah inci. Merusak. Gemuruh. Ketika kekuatan pedang darah energi melemah sampai batas tertentu, Lonemun meraung dengan keras, dan tornado yang dahsyat dengan paksa menghancurkan pedang darah energi. Keterampilan bela diri tingkat surga memang kuat. Feng Wu Chen mengerutkan kening dalam-dalam. Pergi. Lonemun meraung lagi, dan tornado setinggi puluhan ribu kaki tiba-tiba menyapu. Pemandangan itu sangat spektakuler dan mengejutkan. Seni pedang kekecewaan. Tebasan langit kekecewaan. Pedang dewa naga tiba-tiba menusuk ke dalam kehampaan, dan susunan berwarna merah darah langsung muncul di kehampaan di bawah kaki Feng Wu Chen. Pilar darah melonjak ke langit, dan momentumnya sangat mengerikan. Kemudian, di dalam arai, ki darah naik dan bertahan, dan tanda merah darah yang aneh muncul. Kekuatannya menjadi semakin menakutkan, dan pilar darah melonjak ke langit dan berubah menjadi pedang darah. Suara mendesing. Dengeng dengungan. Feng Wu Chen membentuk jari pedang dan menunjuk ke langit, dan pedang darah itu tiba-tiba melesat. Dalam sekejap mata, ia meluas hingga puluhan ribu kaki, menutupi langit dan matahari, dan dipenuhi dengan kekuatan penghancur. Keterampilan bela diri tingkat bumi belaka tidak dapat menghancurkan keterampilan bela diri tingkat surga. Lonemun meraung. Ledakan. Retakan. Tornado yang menakutkan sekali lagi bertabrakan dengan pedang darah Feng Wu Chen. Dengan ledakan keras, kekuatan atribut angin yang sangat dahsyat langsung merobek pedang darah itu menjadi beberapa bagian. Keterampilan bela diri tingkat bumi Feng Wu Chen dieksekusi dengan kekuatan pemusnahan dunia dan pedang ilahi, dan kekuatannya benar-benar menakutkan. Namun, tornado Lonemun masih dapat dengan mudah merobek pedang darah tersebut menjadi beberapa bagian, yang menunjukkan betapa mengerikannya tornado tersebut. Kekuatan pertahanan yang kuat, Feng Wu Chen kembali terkejut. Kedua pedang darah itu tidak mampu mengguncang tornado. Pada saat ini, tornado masih melaju menuju Feng Wu Chen dengan kekuatan untuk menghancurkan segalanya. Kemana pun ia melewatinya, retakan besar dan mengejutkan muncul di tanah. Jika Feng Wu Chen terjebak di dalamnya, konsekuensinya tidak terbayangkan. Feng Wu Chen, Anda akan kalah. Lonemun meraung, menerobos dua pedang darah Feng Wu Chen secara berurutan sepertinya telah membuat Lonemun percaya diri. Itu mungkin tidak benar. Feng Wu Chen sedikit mencibir, tidak ada rasa takut di wajahnya, tidak sedikitpun rasa panik. Saat suaranya jatuh, Sword Essence yang bahkan lebih menakutkan menyebar dengan gila-gilaan. Tubuh pedang dewa naga menyala merah, dan berdengung dengan aura mengerikan. Ini adalah seni surgawi. Ekspresi Lonemun tiba-tiba berubah ketika dia merasakan aura ganas dan Sword Essence. Seni surgawi, Sanyang dan yang lainnya kembali ketakutan. Seni pedang pemadam jiwa, memadamkan jiwa dan dewa hantu yang menangis. Feng Wu Chen mengayunkan pedang dewa naga dan segera berteriak, menyapu dengan pedang tanpa ragu-ragu. Suara mendesing. Dengeng dengungan. Cahaya pedang berwarna merah darah sepanjang puluhan ribu kaki terbang keluar, kekuatannya mengerikan dan penuh penindasan. Cahaya merah darah yang terang sepertinya membelah kehampaan yang gelap menjadi dua. Cahaya merah darah yang menyilaukan sekali lagi menyelimuti dunia. Bum bu bum. Puff puff. Cahaya pedang yang lebih menakutkan bertabrakan dengan tornado dan meledak. Energi pedang darah terlalu mendominasi dan terlalu kuat, dan tornado tidak dapat melemahkannya. Riak energi destruktif mengguncang keduanya di tempat, menyebabkan mereka muntah darah. Benturan sengit tersebut menyebabkan keduanya terluka. Dengeng dengungan. Riak energi yang tak tertandingi menyapu segala arah dengan kekuatan yang tak terbendung. Mundur cepat. Saniang berteriak ngeri. Mereka berempat buru-buru mundur. Dalam sekejap mata, energi destruktif menyebar hingga puluhan ribu kaki. Seribu. Ini benar-benar tidak sederhana. Ini sebenarnya bisa bersaing dengan seni surgawi saya. Setelah bentrokan tersebut, Feng Wuchen menyadari betapa menakutkannya badai tornado Lonemun. Terlebih lagi, itu hanyalah teknik seni bela diri tingkat surga tingkat tinggi. Ketika Lonemun menggunakan teknik seni bela diri tingkat surga tingkat tinggi, kekuatannya tidak kalah dengan seni surgawi. Ini cukup untuk membuktikan kekuatan Lonemun. Tidak peduli apa, Lonemun sudah setengah langkah menuju alam transformasi pertama. Energi destruktif itu berlangsung selama lima menit. Masih ada sedikit getaran, dan riak energi tidak hilang dalam waktu lama. Di langit yang gelap, sosok buram Feng Wuchen dan Lonemun muncul. Tubuh fisik Feng Wuchen kuat, dan dia dilindungi oleh artefak ilahi. Dia hanya mengalami luka ringan. Lonemun juga mengalami luka ringan. Dinding angin badai tornado memiliki kekuatan pertahanan yang kuat. Karena itulah Lonemun tidak terpengaruh oleh kekuatan mengerikan itu. Seni surgawi miliknya benar-benar menakutkan. Saya belum pernah melihat seni pedang yang begitu menakutkan. Saya harus berusaha sekuat tenaga. Lonemun mengerutkan kening dan berpikir sendiri. Diam-diam dia senang telah menggunakan badai tornado. Jika itu adalah teknik seni bela diri lainnya, dia akan terluka parah oleh Feng Wuchen. Angin sepoi-sepoi bertiup, dan ruangan itu perlahan menjadi jernih. Riak energi juga hilang sepenuhnya. Kamu adalah jenius terkuat yang pernah saya lihat. Menatap Feng Wuchen dan menyeka darah dari sudut mulutnya, Lonemun mengerutkan kening dalam-dalam. Ada kilatan kekejaman di matanya. Lonemun harus memperlakukan Feng Wuchen sebagai lawan nyata. Dia tidak bisa menahan diri sama sekali. Kalau tidak, dialah yang akan kalah. Feng Wuchen tersenyum tipis dan berkata, Kamu juga lawan terkuat yang pernah saya lihat. Jika itu terjadi sebulan yang lalu, saya tidak akan menjadi tandingan Anda. Jika Feng Wuchen tidak menembus tingkat kelima alam transformasi ilahi, Feng Wuchen tidak akan mampu mengalahkan Lonemun. Keluarkan semuanya. Mari kita lihat siapa yang lebih baik. Bas, bas. Lonemun tiba-tiba berteriak, dan kekuatan mengerikan diaktifkan. Lonemun mengeluarkan baju perang dan sepatu bot perangnya, dan akhirnya mengeluarkan tombak panjang. Kinya yang menakutkan melonjak dengan gila-gilaan, menunjukkan keadaannya yang paling kuat, agung dan menakjubkan, seperti dewa perang yang turun ke dunia. Aku belum pernah bertemu lawan sekuat kamu selama bertahun-tahun. Ini sungguh mengasyikan. Kamu juga lawan pertama yang bisa memaksaku sampai ke titik ini. Ayo bertarung. Aura Lonemun melonjak, dan semangat juangnya yang mengerikan benar-benar terangsang. Saat ini, Lonemun seperti orang yang sama sekali berbeda dari sebelumnya. Auranya menjadi sangat kejam, dan dia terlihat sedikit gila. Siapa si orang ini? Bahkan orang jenius nomor satu di benua itu harus menundukkan kepala di hadapannya. Bakat orang ini telah melampaui Marsial Spirit kelas 9. Saya tidak menyangka akan ada seorang jenius yang menakutkan di benua ini. Feng Wuchen sangat terkejut di dalam hatinya. Ekspresinya sangat bermartabat. Lonemun bersenjata lengkap dan menunjukkan sikapnya yang paling kuat, menyebabkan Feng Wuchen merasakan tekanan yang lebih besar. Ledakan. Lonemun tiba-tiba menginjak kehampaan, dan dengan ledakan keras, retakan seperti jaring laba-laba besar muncul di kehampaan tempat dia menginjak. Lampu hijau menyala, dan kemanapun ia melewatinya, angin kencang bertiup. Kecepatannya meningkat beberapa kali lipat. Feng Wuchen terkejut. Lonemun muncul dengan kecepatan suara, dan tombak panjang di tangannya dengan keras menusuk ke arah Feng Wuchen, menimbulkan suara yang tajam dan menusuk telinga. Cahaya tombak yang merusak itu menyesakkan. Ding! Bas! Bas! Feng Wuchen tidak punya waktu untuk berpikir, dan mencurahkan seluruh kekuatannya ke pedang Dewa Naga, dan kemudian menghadapi serangan itu dengan pedangnya. Pada saat tabrakan, riak energi destruktif berguncang, dan kekuatan yang sangat dahsyat mengguncang Feng Wuchen, menyebabkan dia terus mundur. Sangat kuat, Feng Wuchen kaget, dia sebenarnya tidak mampu menahan kekuatan cahaya tombak Lonemun. Pedang Dewa Naga adalah alat dewa peringkat sembilan, dan Feng Wuchen menggunakan seluruh kekuatannya untuk menyerang, tetapi dia masih tidak bisa menahan kekuatan Lonemun. Dari sini, orang bisa melihat betapa menakutkannya kekuatan penuh Lonemun. Hah? Lonemun berteriak keras, menekan Feng Wuchen di sepanjang jalan. Kekuatannya sangat menakutkan, dan kehampaan bergetar hebat. Feng Wuchen menggunakan seluruh kekuatannya untuk melawan, kakinya bergesekan dengan kehampaan. Dia tidak bisa melawan, dan tubuhnya terus mundur. Kekuatan mengerikan itu mengguncang Feng Wuchen, menyebabkan dia muntah darah. Sangat bagus, Lonemun lebih unggul. Su Ziyi berkata dengan semangat, mengepalkan tinjunya, dan berdoa dalam hatinya agar Lonemun bisa mengalahkan Feng Wuchen. Tubuh fisik Feng Wuchen terlalu menakutkan, bahkan dengan kekuatan penuh Lonemun, dia tetap tidak bisa melukainya secara serius. San Niang berkata dengan sungguh-sungguh. Meskipun Lonemun lebih unggul, dia tidak merasa optimis. Bai Ming mengerutkan kening dan berkata, Lonemun tidak dapat menghancurkan alat ilahi Feng Wuchen. Melahap Feng Wuchen, yang telah ditekan sepanjang jalan, meraung dengan keras. Kekuatan melahap-kekuatan kiamat mulai melahap kekuatan cahaya tombak Lonemun dengan panik untuk mengurangi kerusakan pada dirinya sendiri. Kekuatanku sedang dilahap, Lonemun terkejut. Dia segera berteriak, dan cahaya tombak tiba-tiba meledak dengan kekuatan yang menakutkan. Ledakan! Uh! Kekuatan mengerikan dari cahaya tombak meletus, dan dengan ledakan, itu mengguncang Feng Wuchen hingga dia muntah darah lagi. Tubuhnya berubah menjadi garis hitam dan terbang menjauh. Dari segi kekuatan, Feng Wuchen bukanlah tandingan Lonemun. Bagus! Su Ziyi berteriak dengan penuh semangat. Cedera Feng Wuchen tidak ringan. Tampaknya Lonemun menang. Siang yang juga menghela nafas lega, namun wajahnya masih pucat dan dipenuhi ketakutan. San Yang mengerutkan kening dan berkata, Feng Wuchen hanya berada di tingkat kelima dari alam transformasi ilahi, sedangkan Lonemun berada di tingkat kedelapan. Feng Wuchen mampu melukai Lonemun, yang sudah dianggap sebagai kemenangan. Kekuatan Feng Wuchen benar-benar menakutkan. Jika mereka berada di level yang sama, Lonemun pasti akan kalah. Mata Feng Wuchen tidak menunjukkan tanda-tanda panik. Dia adalah lawan paling menakutkan yang pernah saya lihat, kata San Yang. Dia sangat takut pada Feng Wuchen. Kata-kata San Yang masuk akal. Dengan kekuatan ganas Feng Wuchen, tidak ada seorang pun di level yang sama yang bisa menandinginya. Dia benar-benar bisa melahap kekuatan. Lonemun sedikit mengernyit saat dia melihat ke arah Feng Wuchen, yang dikirim terbang kekejauhan. Feng Wuchen terus muntah darah. Lukanya agak serius, dan wajahnya lebih pucat dari sebelumnya. Bahkan jika Feng Wuchen memiliki tubuh fisik dan baju besi ilahi yang sangat kuat, dia masih tidak mampu menahan kekuatan mengerikan Lonemun. Dalam pertempuran ini, Feng Wuchen sudah berada dalam posisi yang dirugikan. Lawan yang menakutkan, kata Feng Wuchen sambil mengerutkan kening. Tuan, gunakan kekuatan waktu, kata jiwa senjata itu. Jika aku menggunakan kekuatan waktu untuk melawan lawan sekuat itu, bukankah itu kemenangan sepihak? Feng Wuchen berkata secara telepati. Dia tidak berniat menggunakan kekuatan waktu untuk mengalahkan Lonemun. Menghadapi lawan yang begitu kuat, Feng Wuchen perlu menggunakan kekuatannya untuk mengalahkan Lonemun. Feng Wuchen menarik napas dalam-dalam dan menekan darah yang mengalir di tubuhnya. Kekuatan Armageddon sekali lagi diaktifkan. Semakin kuat lawannya, Feng Wuchen semakin bersemangat. Feng Wuchen berpikir dalam hati, kekuatan Lonemun berada di atas kekuatanku. Aku tidak akan bisa menang jika aku melawannya secara langsung. Namun, aku memiliki keunggulan dalam kecepatan. Satu-satunya cara untuk mengalahkannya adalah dengan menggunakan bentuk kedua dari teknik pedang penghancur jiwa. Ledakan. Dengan kepakaan sayapnya, Feng Wuchen melesat seperti sambaran petir dengan pedang dewa naga di tangannya, membawa raungan yang kuat. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.